Hai hai, kali ini aku mau share cara bikin ayam ciganea Aromanya itu memang wangi dan rasanya gurih Tekstur daging ayamnya itu masih lembut, empuk Meski ini digoreng ya, dan dijamin sekali bikin aja Orang rumah tuh pasti bikin ketagihan Mantep banget sih ini Ditambah sambal khas ciganeanya juga Wah ini enak banget Bumbunya itu simple, ini ada bawang putih, jahe, desaku bumbu marinasi, sama air kelapa Kalau kalian gak punya air kelapa gak apa-apa, ganti aja pake air biasa Nah ini aku haluskan dulu, aku pake blender ideal life Ini cepet banget sih, karena mata pisaunya itu super tajem Menghaluskan bumbu cuma hitungan detik aja Lanjut sekarang siapin panci Kita kasih daun salam sebagai alasnya ya di bawah Dan ini aku pake ayam pejantan Karena biasanya ayam ciganea itu pake ayam pejantan Langsung susun aja di atas daun salam tadi Terus tuang bumbu yang udah kita haluskan Tambahin air kelapa lagi, gula, garam, kaldu bubuk secukupnya Oh iya, air kelapa ini akan diking dagini ayamnya itu jadi lebih empuk dan wangi ya pastinya Nah ini kita rebus sampe mendidih, sampe mateng juga Pake api sedang aja, sampe dia nanti dia meresap ya Dan nanti kuahnya itu agak berkurang sedikit kering Dan ini aku pake panci granite set dari ideal life Dan kompor listiknya juga dari ideal life Ini udah lengkap dengan tutupan kacanya juga ya Nah ini airnya udah mulai kering dan udah mulai meresap ya Ini kita matiin kompor Tapi jangan langsung diangkat ayamnya Didinginkan aja dulu Supaya nanti proses meresapnya itu jadi lebih sempurna Jadi lebih enak Dan kalo udah dingin, kita goreng aja ayamnya Jangan lama-lama digoreng Supaya teksturnya tuh gak terlalu kering ya Dan masih basah Karena memang ciri khas ayam ciganea itu masih basah tuh ayamnya Cukup sampe kuning aja Udah gitu kita angkat dan kita tiriskan Sajikan dari piring yang cakep Wah enak banget sih ini bun Gurih, wangi Dan ditambah dengan sambal ciganeanya juga ya Mau di share gak nih resep sambalnya? Coba ya nanti komen di bawah Seduk banget sih ini Nambah yuk Alat dapur yang aku pake ini dari ideal life Masak-masak dengan ideal life jadi lebih mudah dan praktis Nah ini dia bahan-bahannya Silahkan kalian save Nanti tinggal kalian bikin deh di rumah Share videonya ya Dan kalo kalian udah ricook Bisa tag aku di instagram Di glen underscore pasaribu Happy cooking!